Luna membuka matanya dengan malas Rasanya ia masih kurang tidur malam tadi Setelah ia ingat-ingat kembali Wajar aja dia masih merasa ngantuk saat ini Tadi malam entah jam berapa Suaminya itu mengizinkannya terlelap Bahkan bukan hanya matanya saja yang mengantuk Tubuhnya juga ikut merasakan pegal-pegal Edward benar-benar menghukumnya semalaman Ia menoleh ke samping tempat dimana Edward masih tertidur pulas Terdengar dengkuran halus dari pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu Ia pun tersenyum Tak menyangka saat yang ia nantikan kini telah tiba Saat dimana dia terbangun dan membuka mata Orang yang pertama kali dilihatnya adalah pria yang dicintainya Luna pun tidak tahan untuk tidak mendekat dan mencium pipi suaminya Sambil berbisik Good morning sayang Dengan mata yang masih terpejam Edward menjawab Good morning istriku Dia pun menyamping menghadap Luna lalu segera merangkul pinggang istrinya Eh kau sudah bangun ya Apa aku mengganggu tidurmu? Tanya Luna tidak enak hati Barulah Edward membuka matanya dan tersenyum pada istrinya Aku justru senang mendapatkan morning kiss dari istriku ini Jawabnya lalu membalas mencium pipi Luna dengan gemas Kalau kau masih mengantuk tidur aja lagi Aku mau mandi duluan Ucap Luna Kita mandi sama-sama aja ya Luna terkeke Itu sih maunya dirimu Aku mandi sendiri aja Kalau mandi berdua nanti pasti akan lama Bukannya aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu Tolak Luna Yakin bisa mandi sendiri Tanya Edward Luna pun menganggu Ia menyebabkan selimut lalu hendak bangun Namun ada rasa nyeri yang menahannya Mendengar Luna meringis Edward terkeke Yakin tidak mau dibantu Iya aku bisa sendiri Kekuh Luna Edward pun tak membantu istrinya Dia ingin melihat sejauh apa istrinya itu bertahan pelan-pelan Luna turun dari tempat tidur lalu menutup tubuh dengan piamanya Kemudian dia berjalan seperti pingwin menuju ke kamar mandi dengan pelan-pelan Bukannya membantu istrinya Edward malah tertawa Kenapa kau seperti pingwin ledeknya Luna menghentikan langkahnya lalu berbalik menatap suaminya sambil memicinkan matanya Huh dia pura-pura tanya segala padahal kan ini ulahmu Jawab Luna dengan bibir yang mulai manyun Edward kembali tergelak lalu turun dari tempat tidur Dengan tiba-tiba dia pun menggendong istrinya Makanya kalau ditawarkan bantuan tidak usah pakai acara menolak segala istriku Ia pun mencium sekilas kening istrinya lalu membawanya ke kamar mandi Edward jangan macam-macam dulu ya Punyaku masih sakit Pintal Luna was-was Dia takut suaminya ini akan menerekamnya lagi saat mereka mandi bersama Punyaku yang mana Goda Edward sambil mengisi air dalam betap Luna memutar malas bola matanya Masa iya Mantan Casanova sepertimu masih bertanya lagi Punyaku yang mana Cibir Luna Edward pun tergelak Istrinya ini selalu saja berhasil menjawabnya Yaudah kalau masih sakit Biar aku obati Tangan jahil Edward sudah terangkat ingin menyentuh istrinya Namun dengan cepat Luna menepisnya Edward jangan macam-macam Ih mandi ya mandi aja Awas ya kalau kau nakal Aku hanya ingin mengobatinya sayang Aku kan peduli pada istriku Jok Edward Tidak tidak aku tidak perlu Tolak Luna sambil menahan tangan suaminya yang mulai jahil merayap kemana-mana Acara mandi pagi itu pun berlangsung dengan lama Jika di kamar para pengantin baru masih sibuk berkutat di kamar mandi Lain halnya pasangan Hero dan Selin yang sedang menikmati sarapan pagi mereka bersama Paman Lukas Istrinya dan juga Lisa Beberapa kali Hero melirik jam tangannya Lalu kemudian dia tampak tersenyum sendirian sambil menggelengkan kepalanya Tidak perlu ditunggu tuan Mereka akan serapan di kamar nanti Ucap Paman Lukas yang seolah mengerti apa yang Hero pikirkan Hero pun menganggu Apa setiap pengantin baru selalu begini Paman? Tanyanya Selalu begini bagaimana? Paman Lukas mulai menggoda Hero Yaitu bangun kesiangan Jawabnya sambil mengusap tengkunya Karena canggung Tentu saja dia canggung Karena ada beberapa wanita di sana Paman Lukas pun tersenyum tipis Tuan harus membuktikannya sendiri nanti Bener kata Tuan Lukas Makanya jangan menunggu terlalu lama lagi Kalau sama-sama sudah yakin Segera lamar sebelum keduluan orang lain Ibu Lisa sambil melirik ke arah Selin Jangan ditanya seberapa merah wajah Selin saat ini Dia hanya menunduk tidak berani bicara apa-apa Doakan aja bu Semoga aku bisa cepat menyusul kakakku Kau maukan Selin? Tanya Hero tiba-tiba Selin tampak gelagapan Dia bingung mau jawab apa Sudah tidak usah pakai tanya Mau apa tidak Langsung aja datang ke rumahnya Kata Lisa membantu menjawab Selin pun hanya bisa tersenyum kikuk Namun dalam hatinya Dirinya berlonjak senang Jika memang hal itu akan terjadi Dikarenakan Edward Masih harus mengurus beberapa proyek Yang belum selesai Dia menunda bulan madunya Bersama sang istri Luna pun tidak keberatan sama sekali Baginya tiap hari bersama suaminya di rumah Sudah terasa seperti bulan madu Tahu sendiri kan bagaimana suaminya selalu menempel padanya Kalau sudah pulang dari bekerja Tapi Luna sangat bahagia Suaminya yang dulu senang melirik wanita Kini benar-benar sudah berubah Sekarang bagi suaminya hanya ada satu nama wanita dalam hidupnya Yaitu Luna Seperti sore ini Luna yang sudah mandi dan berdandan minimalis Langsung menyambut suaminya yang baru saja pulang bekerja Aroma parfum sang istri yang segar dan manis Membuat rasa lelah Edward menguap menghilang begitu saja Ternyata bahagia sekali rasanya pulang ke rumah Ada wanita cantik yang menyambut seperti ini Mau mandi sekarang? Aku sudah siapkan air hangat untukmu Ucap Luna pada suaminya Kalau mandi bersama Boleh tidak? Tawar Edward dengan manja Luna tergegeh lalu menggeleng Aku sudah mandi ya sayang Sekarang giliranmu Mandilah dulu Aku akan siapkan teh hangat dan cemilan untukmu Kau mau? Edward pun mengganggu cepat Baiklah aku mandi dulu Hari ini aku mau teh melatih ya Baiklah akan aku buatkan Luna menghadiahi suaminya sebuah kecupan di bibir Lalu ia pun pergi menyiapkan teh hangat untuk suaminya nanti Begitulah kemesraan pasangan pengantin baru ini Yang seolah tidak pernah habis saat mereka sedang berduaan Jika hari sudah malam Mereka selalu melakukan filotol Bersama semacam obrolan ringan yang dilakukan sebelum tidur Setiap malam Edward akan berbaring sambil memeluk istrinya Dengan menggelamkan wajahnya di dada sang istri Luna pun mengusap-ngusap dengan lembut rambut tebal milik suaminya Sayang apa belakangan ini kau ada merasa mual? Tanya Edward tiba-tiba Mual? Tidak Aku tidak pernah telat makan Sebelum makan selalu makan teratur Jadi asam lambungku tidak pernah kumat Jawab Luna Bukan itu maksudku sayang Aku sedang penasaran apakah disini sudah ada penerusku atau tidak Ucap Edward Sambil mengelus perut istrinya yang masih rata Oh Gumam Luna panjang lebar Barulah dia mengerti kemana maksud pembicaraan suaminya Belum ada sayang Mungkin sebentar lagi Cak Luna Edward mendongak menatap istrinya Aku rasa kita kurang giat membuatnya Kita harus sering-sering melakukannya sayang Ucap Edward sambil mengedipkan sebelah matanya Kurang giat Hampir setiap hari kita melakukannya Kau masih bilang kurang giat Itu sih alasanmu aja Cibir Luna Masih kurang sayang Kita buat lagi ya 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 Pinta Edward dengan wajah mesumnya Sudah malam Bisa kau harus kerja Langsung tidur aja Tolak Luna Aku belum bisa tidur sayang Kita olahraga malam dulu ya Pergilah kau lari keliling halaman rumah sana Ledek Luda sambil menahan tawa Oh kau mempermainkan suamimu ya Aku kan ingin olahraga bersamamu Biar aku jadi instruktur olahraganya Ucap Edward sambil membuang selimut mereka Sayang kembalikan selimutnya Nanti aku kembalikan kalau kita sudah selesai Jawab Edward yang langsung mulai menindih istrinya Kalau sudah seperti ini dapat dipastikan mereka akan tidur larut malam lagi Tok 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 Masuk Pagi ini Selin yang kini sudah menjadi asisten dari Hero Masuk ke ruangan bosnya Dengan beberapa berkas di tangannya Hari ini mereka akan mengadakan rapat devisi Selin sudah menyiapkan beberapa bahan untuk meeting Dan ingin menyerahkannya kepada Hero Selamat pagi tuan Ini ada beberapa berkas yang membutuhkan Tanda tangan tuan Lalu ini ada bahan untuk meeting nanti Semua sudah saya siapkan silahkan diperiksa tuan Selin berdiri di samping Hero Lalu meletakkan beberapa berkas itu di atas meja Hero bukannya fokus pada berkas yang diberikan Dia malah tersenyum melihat wajah kekasih sekaligus asistennya itu Ada apa tuan? Tanya Selin Bingung Kok masih memanggilku tuan setelah kita beberapa kali berciuman? Mendengar itu Selin langsung melebarkan matanya Dan spontan melihat ke arah pintu Takut-takut ada yang tiba-tiba masuk dan mendengar obrolan mereka Shhh, ini di kantor, kita harus profesional Tegur Selin Bukan hanya masalah profesional dalam bekerja saja Tapi sebenarnya dia sangat malu kalau Hero membahas soal itu Tidak ada orang lain Hanya kita berdua saja di sini Ucap Hero lalu menarik Selin agar lebih dekat dengan dia Jangan begini ah, tidak enak nanti dilihat sama karyawan lain Selin bergeser menjauh dari kekasihnya Jangan jauh-jauh dong, aku kan mau deket-deket padamu Pintah Hero seperti anak kecil Selin terkegah pelan sambil menutup mulutnya Kok manjas sekali? Sudah, tanda tangani dulu berkas-berkas itu Sebelum sebentar lagi kita mau meeting Bukannya menanda tangani berkas Hero malah menunjuk pipinya Upah dulu, baru aku tanda tangani Loh, kenapa harus begitu? Tolak Selin malu-malu Ayo cepat sayang, mau aku tanda tangani tidak Desaknya Selin memutar malas bola matanya Kekasihnya ini memang selalu pandai mencari kesempatan dalam kesempitan Baru saja Selin menunduk hendak mencupe Bipi Hero Suara deheman dari seseorang yang baru datang membuatnya terlonjak kaget Lalu segera berdiri tegak Hmm, ada apa nih? Apa kalian sedang tidak ada kerjaan hari ini? Tegur Edward Ia tentu saja tidak serius menegur mereka Dia hanya sengaja mengerjai adik tirinya Lihatlah bagaimana wajah Hero yang menatap kesal ke arahnya Tanpa merasa berdosa Dia malah langsung masuk dan duduk tepat di kursi di seberang Hero Selin tentu merasa malu bukan main Dia juga khawatir kalau Edward akan memecatnya Karena pria itu yang memiliki kekuasaan penuh atas perusahaan ini Apa dirimu tidak tahu caranya mengutuk pintu? Protes Hero pada kakak tirinya Salah sendiri mau pacaran tapi tidak mengunci pintu? Jawab Edward terang-terangan Hero mendengus kasar Edward selalu bisa aja menjawab perkataannya Selin, kau boleh kembali ke ruanganmu nanti Kalau sudah aku tanda tangani Aku akan kembalikan lagi berkasnya padamu Ucap Hero pada kekasihnya Dia sengaja meminta Selin pergi Agar tidak menjadi bahan bulan-bulanan oleh Edward Baik tuan, permisi Ucap Selin lalu segera keluar dari ruangan itu Setelah Selin pergi, Edward pun tertawa terbahak-bahak Dia puas sekali rasanya mengerjai mereka berdua Puas tertawa aja terus sampai kau tersedak Makanya segera nikahi dia Ya, jadi kau tidak perlu memakai akal bulusmu itu Agar dia menciummu Dia memang belum menerima laporan mingguan Dan dari adiknya itu Hero langsung membuka laptopnya Dan memeriksa satu persatu email yang keluar Tak lama dia pun tersenyum malu Karena merasa bersalah Email itu masih tersimpan di draft Dan belum sempat dikirimnya Enter Dengan sekali tekan Laporannya pun terkirim ke email Edward Oke, selesai Ada lagi tuan CEO? Kalau tidak ada, aku mau meeting sebentar lagi Hero mengambil bahan meeting yang Selin siapkan tadi Lalu segera berdiri untuk bersiap-siap keluar dari ruangannya Edward geleng-geleng kepala melihat tingkah adik tirinya Kebanyakan pacaran, Hero pun sampai lupa mengirim email batinnya Kerjakan kerjaanmu dengan benar Kalau kau telat mengirim laporan lagi Gajimu akan aku potong Ancam Edward Dia pun berdiri lalu keluar dari ruangan Hero Dan mengabaikan protes dari adik tirinya itu Siangnya, Edward mendapat telpon mendadak dari sang istri tercinta Luna tiba-tiba merasa tubuhnya lemas Kepalanya pusing Rasanya juga mual-mual Tentu saja, Edward langsung pulang ke rumah saat itu Dia khawatir terjadi apa-apa pada istrinya Edward tiba di rumah bersamaan dengan seorang dokter wanita Yang sudah ditelepon oleh kepala pelayannya Dokter itu pun segera masuk dan memeriksa keadaan Luna Sementara Edward berada di samping sang istri Untuk menemani wanita kesayangannya itu Bagaimana dokter? Apa istriku sedang hamil? Entah kenapa pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Edward Dokter itu menggeleng Bukan tuan, nyonya hanya masuk angin biasa Gejalanya memang seperti ini Mirip seperti orang yang sedang hamil Jawab dokter tersebut Wajah Edward yang tadi penuh harap tampak sedikit kecewa Dia terlalu cepat berharap istrinya akan segera hamil Luna menoleh ke arah suaminya dan dapat menangkap proud wajah kekecewaan Luna jadi tidak enak hati pada suaminya Dokter pun memberikan beberapa resep obat untuk ditebus di apotek nanti Setelah selesai memeriksa Luna, dokter itu pun segera meninggalkan rumah Edward Maaf ya, kalau aku membuatmu kecewa Seharusnya tadi aku tidak menelponmu dan tidak memintamu pulang Jadi kau tidak kecewa begini Ucap Luna sambil menunduk Tidak sayang, aku tidak kecewa apa-apa Kenapa kau bicara seperti itu? Memang sudah seharusnya kau mengabariku kalau terjadi sesuatu padamu Wujuh Edward Dia menarik Luna masuk ke dalam pelukannya dan mengusap-ngusap punggung istrinya Tapi tadi saat dokter bilang aku tidak hamil Wajahmu terlihat sangat kecewa Aku bisa melihatnya dengan jelas Sanggah Luna Edward tersenyum lalu mencium gemas puncak kepala istrinya Aku bukan kecewa sayang Kau salah menebak raut wajahku Kau sudah seperti pakar ekspresi aja Men tebak-tebak raut wajah Kurok Edward Tapi tadi wajahmu memang begitu Ucap Luna sambil mendongak menatap suaminya Yaudah, kalau begitu aku minta maaf karena ekspresi jelekku tadi Tapi jujur, aku tidak kecewa sayang Kalau ditanya apa aku ingin memiliki anak cepat Jawabannya memang iya Itu hal yang normal Tapi apa, aku kecewa karena kau belum hamil Jawabannya adalah tidak Kita nikmati aja dulu prosesnya Kita bisa, kita tidak bisa terlalu memaksakan kehendak kita Padahal hal-hal seperti ini Edward kemudian menarik dagu istrinya agar semakin dekat dengan wajahnya Jadi istriku ini tidak perlu bersedih Aku tidak kecewa Asal kau selamanya bersamaku Itu sudah lebih dari cukup bagiku Lanjut Edward yang membuat hati istrinya berbunga-bunga Benarkah? Tanya Luna salah tingkah Iya sayang, benar Bagiku yang paling penting saat ini adalah Kita bisa terus bersama Aku sangat mencintaimu Luna Aku tidak butuh apa-apa lagi selain dirimu Jawab Edward lalu mengecup lembut bibir istrinya Aku juga sangat mencintaimu Aku senang jika kau pengertian seperti ini kepada aku Ucap Luna dengan senyum yang indah di wajahnya Edward pun mengecup kembali bibir istrinya Ia seolah tidak pernah puas menikmatinya Sekarang istirahatlah dulu Aku akan meminta seseorang untuk membelikan obat untukmu Boleh temani aku istirahat Pintaluna malu-malu Edward pun tertawa senang Tentu aja boleh tidak perlu ditanya lagi soal itu Jawabnya dengan cepat Ia pun segera mengajak istrinya berbaring sambil berpelukan Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!